Kali ini sekali lagi saya akan bahas tentang testnet yang terbaru dari OpenX Biar rekan-rekan tidak salah paham dan tidak gagal paham semuanya Termasuk saya ya, tonton video ini sampai habis jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya Anda selalu mendapatkan info-info terhadap di Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda Para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terhadap di Dev Channel Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi OpenX Aslinya OpenX Ini menurut saya sih waktu yang menyenangkan Detik-detik yang mulai mendebarkan ya buat kita semuanya Masih lama kan Bang Iya, ini kan mulai tes net bro Tes net ya itu yang mendebarkan kita semuanya Ada yang bilang Bang Itu hanya percobaan untuk tes net Biar mynetnya tidak bingung Biar mynetnya lancar Percobaan untuk tes net Lebih tepatnya mungkin percobaan sebelum mynet bro Namanya tes ya Tes itu ya percobaan Ada yang bilang itu tidak ada harganya Bang Siapa yang bilang ada harganya Siapa yang bilang ada harganya Ini memang tes Ya Ini itu bernilai Bernilai Atau tidaknya Terserah kita Nilai ya Nilai Dalam artian ini Ini penting atau tidak Itu terserah kita bro Ya Kita kalau menganggap penting Berarti kita coba Kenapa? Mumpung masih tes Ingat bro ya Mumpung masih tes Semua kesalahan yang kita lakukan disini Misalnya ngapa-ngapain ya Transfer OX Transfer apa disini yang tes-tes ya Kalau ada salahnya Kalau ada hilangnya Mumpung masih tes Oke bro ya Ini tes Tidak ada harganya memang Tidak bisa dijual Maksudnya Apa ya Tidak bisa nanti pada saat Kita kumpulin sekarang Pada saat nanti Mynet dijual Tidak bisa bro ya Ini sudah berulang kali Bukan hanya di OX saja bro Di saat tes net dulu BTCS mining dulu Saya sudah menyampaikan juga Tes Tidak ada bro Cuman nilainya Maksudnya itu penting Atau tidaknya Ya terserah kita bro Kalau rekan-rekan sudah Mahir Ya silahkan Tidak usah tes-tesan Itu yang pertama Yang kedua sekarang Nah tesnya di OX ini bro Ada sesuatu yang Ya memang harus dicoba Ya kenapa Karena disitu harus ngisi kuis Blah-blah-blah Ya Terus Harus ngaitkan Blah-blah-blah Ngaitkan X Blah-blah-blah Terus akhirnya kita harus ngaitkan email Blah-blah-blah Nah kayak gitu bro ya Oke bro ya Sehingga Pada saat nanti Mainet kayak gimana Ya kita tunggu nanti Padahal kita juga Pernah membaca ya Tes itu ya Di saat mainet dengan tes net Ada sedikit yang berbeda Ya sudah kita ikutin bro Tapi berbedanya pun Apapun tidak akan jauh dengan tes Ya Biasanya tujuan tes net itu Percobaan sebelum mainet Ingat ya Percobaan sebelum mainet Bukan percobaan sebelum tes net Ya Percobaan sebelum mainet Kita ngetes kita Blah-blah-blah Supaya keunggulan Apa itu Keuntungan kita itu Bisa mencoba Dan keuntungan dari Aplikasinya Tahu Oh ini penggunanya Kayak gini Kayak gini Oh kendalanya Kayak gini Oh ini Kita ikut membantu Kesuksesan dari aplikasinya bro Kalau ada kesalahan Di sistemnya Oh kayak gini Itu dilihat dari sini bro Biar saat mainet nanti Tidak ada Kejadian yang Kesalahan Baik dari Pihak yang punya Aplikasinya Ya OpenX Maupun kita para penggunanya Gitu loh mas bro Mas harus diulangin lagi Saya tidak berdebat Dalam hal ini bro Ada yang bilang Tidak penting Tidak penting Gak usah dilakukan bro Simple Saya melakukan Karena menurut saya Ini penting Saya Kalau rekan-rekan Silahkan Disclaimer ya Ini Harus riset mandiri Terlebih dahulu Terserah rekan-rekan Walaupun gak pake uang Terserah rekan-rekan Mungkin habisin-habisin Waktu uang Terserah rekan-rekan Terus yang kedua Ini katanya ribet Ribetnya dari mana Tutorialnya kan ada bro Sudah ada Oh dicobain Tinggal gitu aja Masalah agak lemot Ya itu tadi Salah satunya Tesnet itu ketahuan dari sini Oh disini sistemnya Blah-blah Dan tadi kan sudah Saya sampaikan bro Di video sebelumnya Sudah saya sampaikan Dari OpenX nya sudah disampaikan Karena gini-gini Karena penggunanya Gini-gini Ini penggunanya Agak lambat Segala macam Kami akan Sudah disampaikan bro ya Jadi itu bro Sudah disampaikan semuanya Tinggal kita mau Melakukan apa Ada yang bilang Bang cara ngaitkannya Kayak gimana bang Gini-gini bang Bang cara dapet USDT Gimana bang Sudah ada bro Di videonya bro Ya Oke bro ya Terus ini ya Yang paling penting Menurut saya Menurutkan kan Gak penting ya Jangan dianggap bro ya Pada saat Awal tesnet Nah Pada saat awal tesnet ini bro Rekan-rekan kan Ada yang bilang Mas bro Ternyata itu Impor aja Sudah beres Selesai Ya memang Saya sudah Nyatakan di awal Kalau rekan-rekan Mau impor Silahkan Mau impor Wallet ABC Di EFG Monggo Ya Dan bukan berarti Yang impor wallet itu Pasti gak melakukan Tes berikutnya Enggak bro Tetap tes Kalau anda sebelumnya Tidak tes Maka tetap Anda bisa melakukan tesnet Tapi kalau sebelumnya Di wallet Yang anda Importkan disini bro Itu memang Sudah melakukan tesnet Setidaknya anda bisa Langsung itu ya Apa yang sudah Yang sudah anda lakukan Berarti ya sudah Ya Kalau anda sudah melakukan Tesnet secara teori Tesnet yang mana Tesnet yang mana Berarti ya sudah bro Kalau tesnet ada yang Belum diselesaikan Ya Harus diselesaikan Secara teori gitu Terus kenapa Kalau saya gak berisik Saya sudah sampaikan Di awal bro Saya sukanya Namanya OpenX Saya bikin OpenX Apalagi OpenX memang Khususus ini ya Bikinkan aplikasi Seperti ini ya Terus yang kedua Dari OpenX sendiri bro Upload yang sebelumnya Sudah disampaikan Diusahakan Blah-blah-blah Saya tunjukkan Wiss ya Ini ya rekan-rekan Biar tidak Dibikir ngarang saya Dan sebenarnya Sudah saya sampaikan Di awal Dan waktu itu Sudah saya rumuskan Juga kesimpulan Menurut saya Yang akan saya lakukan Bukan yang akan Lakukan Bebas bro Ini bro Nyantai woy Wala saya Masa aplikasi Dibikin sumpek Masa dibikin ribet Gak usah ribet-ribet bro Mau ya Wiss Gak mau ya Wiss Mau lakukan ya sudah Gak mau lakukan ya sudah Ini bro Saya dasarnya ini Makanya saya bikin Wallet baru ya Kalau saya Nyimpennya Private key-nya Juga baru Saya khususkan Itu kalau saya Salah satu dasarnya Juga ini bro Walaupun saya punya prinsip Aplikasi ABCD Saya beda-bedakan Saya tempat ini Pernah saya bahas ya Saya kalau punya telur Misalnya 100 Saya lebih baik Naruh keranjang ini Bisa menjadi 10 keranjang 5 keranjang Atau 3 keranjang Saya hindari 1 keranjang Ngerti bro ya Saya hindari 1 keranjang Tujuannya apa Seandainya keranjangnya Itu jatuh Dar Telurnya pecah semua bro Tapi kalau seandainya Dibagi Jadi 2 keranjang 3 keranjang Atau bahkan Walaupun tidak efisien ya 100 keranjang Pecah 1 ya 1 telur ya Pecah 99 Tidak pecah Cara teori gitu Nah ini sama Ini kalau bayangkan Keranjang adalah Dompet Wallet Anda Wallet Anda ada Apa-apanya bro Misalnya ini ya Ya Mudah-mudahan tidak Ada hacker Misalnya masuk di wallet Anda Ya sudah Disitu ada Misalnya Core Ada Apa misalnya Ada Apa ya Ada OpenX Ada Ice Misalnya ada Ya us bro Tapi kalau seandainya Itu salah satu saja Tapi mudah-mudahan Enggak lah Walaupun satu Kayak dua Mudah-mudahan tetap Gak kejadian yang aneh-aneh Gak pecah lah ya Telurnya ya Tapi kalau banyak Keranjang ini Otomatis Menurut secara teori Wah menurut secara teori apa ya Tidak efisien Memang iya Tapi itu namanya Preventive Apa salahnya preventive Ya Mencegah Mencegah Ya Oke bro Itu alasan saya Kalau rekan-rekan pakai Wallet sebelumnya Tinggal di import Ya gak masalah bro Kan wallet-wallet Anda itu Kan akun-akun Anda Oke bro Oke Oke ya Ngopi dulu bro Mantap Ya Oke bro ya Ini saya coba Tanya-jawab Apa ya Menjawab beberapa Statementnya rekan-rekan Ya Terus mengenai Telegram Ya Saya pada saat saya upload tadi ya Di yang test T itu ya Sudah berhasil bro Ya Test T saya ini sudah berhasil Ngapain bang Ya gak apa-ngapain Seperti yang saya sampaikan itu Ya kalau belum masih Ya kita tunggu aja Karena itu bang sudah disampaikan Dari pihak OpenX Wah Bayangkan seluruh orang Berbarengan bro Mantap ya Jadi saya tunggu Tiba-tiba ini berhasil Beda dengan ini bro Dengan yang email Harus dicoba terus Ceklik Error Katanya blablabla Dicoba lagi Klik Error Blablabla Dan akhirnya Ya berhasil juga Serius bang Iya Aduh Iya Iya Nah ini yang T ya Yang Telegram Ini berhasil Telegram botnya Ada balesan ya Ke kita Terus ini bro Email Dan bener-bener bro ya Disini juga menggambarkan Jumlah saldonya ini ya Ya mirip-mirip ya Enggak 100% sih di saya Mirip Miripnya kenapa Ya persis lah Cuman beda belakangnya saja Berarti ya sama lah bro ya Mungkin yang kebaca pada saat itu Di saat itu Terus akhirnya Dikirimkan ke sini ya Dituliskan ke sini ya Ini menggambarkan Infonya kan menggambarkan Oke bro ya Itu Sudah beres ya Apalagi ya Oh ya Saking saya ini memang Tidak mau pakai wallet sebelumnya Saya tunjukkan di akun keluarga saya Salah satu akun keluarga saya Yang tadi itu Setelah menyelesaikan kuis Tadi pagi ya Tadi siang ya Itu Kuisnya bener bro Tapi 10 USDTnya Gak masuk-masuk 10 USDT gak masuk-masuk Akhirnya Saya ambilkan dari hasil Testnet yang sebelumnya Yang di Metamask itu bro Itu kan mendapatkan USDT juga tuh Saya kirimkan ke akun Salah satu akun keluarga saya Nah ini ya Saya tunjukkan Ini sudah melakukan kuis bro Kuisnya beras Tapi ini gak masuk-masuk USDTnya Saya tunjukkan pada rekan-rekan Kuisnya beres Oh ya Harusnya dapat 10 nih Ya Karena gak masuk-masuk Akhirnya Saya buka di Metamask Yang sudah dilakukan Testnet Ya Ini kan ada Sejumlah 11 USDT Akhirnya saya transferkan aja bro Saya transferkan Dan Ini ya Saya transferkan 10 Dan akhirnya Makbud Dunduk Masuk ini ya Ini historinya ya Ini kan sudah berkurang nih ya Ini Wallet yang di OpenX Yang baru Testnet yang baru Nah ini masuk bro 10 Karena ini masuk bro Otomatis disini sudah tercentang Kan keren bro Karena disini syaratnya cuma 1 ya Akhirnya Karena ini sudah masuk 10 Ini terus akhirnya saya Swap Swapnya gimana bang Ya swapnya tinggal di klik ini aja bro Tinggal di klik aja ya Nah ini ya Tinggal di USDT Tinggal klik swap ya Habis itu disini tinggal milih ya OX kayak apa Kayak disini Kalau di klik ada pilihannya bro ya Ini sementara saya kirimkan ke OX Berulang kali Berulang kali bro ya Karena harus sampai minimal 1 kan ya Akhirnya sampai mencapai 1, bla 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 Ini bro ya Nah ini bro Sudah sampai 1 bla 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 Langsung saya swap ini ya Dan ini sudah tercentang Ya Kayak gitu ya Terus akhirnya sama bro AGX juga gitu ya AGNya sudah gitu ya Nah ini ya Saya swipe ke AGNya ya Dan akhirnya tercentang Peres bro Peres ya Dan kalau di klik submit Nah Sudah Peres Ya Ini hasil dari Saya transfer dari Proses Test net yang sebelumnya Metamask ya Kenapa bro Saya tidak pakai metamask yang sebelumnya Ya sudah bro Saya sistemnya Apa yang disini Saya maksimalkan disini Toh disini yang paling penting Kita juga nyimpan Private key nya ya Yang paling penting Private key Yang di aplikasi yang untuk Katasani sudah nyimpan Private key nya sudah nyimpan Terus wallet nya sudah nyimpan Ya wes bro Sekunai bro Ya gitu ya Terus ini bro Yang tadi yang apa itu Telegram masuk ya Terus ini status email Jangan berhasil ya Dan berhasilnya email ini Tadi saya coba Lakukan itu Di sore hari Ya Ini beda-beda kita Nanti kalau saya ngomong Surah hari Apa itu Rekan-rekan bilangnya besok Enggak bisa kira Enggak Maksudnya saya cerita ini bro Ini harus dipertegas Kayak gini ya sekarang ya Saya tadi melakukan Surah hari baru bisa Mulai pagi itu Enggak bisa-bisa Siang enggak bisa Terus surah hari Sambil nyantai Error Klik lagi Error Klik lagi Error Error Akhirnya klik Kok bisa Di saat bisa Saya ambil akun keluarga satunya Saya ambil klik Saya klik 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 Error Akhirnya bisa juga Wah mantap Kalau sudah bisa ya mantap Bro ya Oke bro ya Jadi Itu tadi Pelaksanaan tentang Open Pelaksanaan tentang Tesnet Penting atau tidaknya Sudah saya sampaikan Sebenarnya sudah saya sampaikan Dari dulu sih bro Namanya tes Tes Terus Masalah Ngekan Walletnya Enak import Iya Kalau rekan-rekan Sukanya import Ya Monggo bro Ya Gampang Ini sebenarnya juga Jawaban bagi rekan-rekan Yang katanya Bang Kalau enggak dimetam Gimana Ini kan sudah ada bro disini Silahkan coba aja bro disini Sudah dibuatkan aplikasinya Sama pihak OpenX Ya Keren bro ya Terus Apalagi ya Sudah ini kelihatan Sudah Dibahas semuanya Oh ini bro Ini Masalah Harga Ya Sekali lagi Maafkanlah Aduh Jangan ngomongin harga bro disini Nanti Anda kecewa Ya Nanti Anda kecewa Ini tes Ya Terus Ngapain bang Kalau tes ditulis gitu Ya namanya tes lah bro Namanya tes Ya pokoknya jangan Ngeliat harga OpenX saat ini Jangan bro Nanti ada Nanti aja Kalau sudah waktunya Ya Sudah waktunya Minet Sudah waktunya Listing Sudah waktunya Apa Sudah waktunya Bisa diperjual Belikan Ngomong gampangnya Lekwes Isok Di doll Kalau sudah bisa Dijual Atau sudah bisa Dibeli Yang Apa ya OpenX Yang mainnet bro ya Bukan yang tesnet bro ya Ya itu bro harganya Harga di awal Ya itu bro harganya Masalah harganya nanti Naik turun dan segala macam Ya sudah Ini jangan dibuat patokan Jangan langsung berhayal Wih Empat Berarti punya saya Sepuluh Berarti dikalikan Empat Berarti empat puluh Misalnya Empat puluh Oh lumayan Buat ini Enggak usah bro Ya Sekali lagi Jangan Rekan-rekan yang berkunjung Di Dev Channel Sudah paham Dan saya sendiri Pembangnya gak suka Menerkan-rekan Daripada menerkan-rekan Ngapain Ngapain dibayang-bayangin Ngapain Nanti kira-kira Nenap Dikira-kira Daripada ngira-ngira Lihat nanti Kita nambang loh Setahun loh Betah Setahun masih sabar Kenapa tinggal beberapa hari Aja tinggal beroming Wajah kok gak sabar Gitu aja kok Repet Ya Oke bro ya Dan untuk masalah Yang lain-lain Sudah diklarifikasi Sudah disampaikan Dari pihak OpenX Silahkan baca sendiri Di Twitternya Ya Jelas ini Nah ini bro ya Sudah cukup jelas bro Ini bro yang terbaru Yang tadi juga jelas Ini yang 4 jam yang lalu ya Saya bacakan 4 jam yang lalu aja Kalau disini sebenarnya Sudah jelas juga sih Biar tidak terlalu panjang 4 jam yang lalu nih Biar rekan-rekan Mungkin gak sempat nonton Gak sempat baca Bisa tahu ya Pencapaian Tenggak menarik 150 ribu Pengguna online Di aplikasi OX Mantap kan 150 ribu Di serbu bro Ya kaget lah Ini ya Apa itu bang Belum siap kok sudah Kok belum siap Memang di Roadmapnya kan gitu Sudah ada di aplikasi Satom Masalah belum siap Atau siap Ya sudah kita lakukan Namanya test net itu tadi Uji coba bro ya Bukan belum siap Atau siap Siap gak siap ya Harus disiapkan Memang bro Sudah waktunya kok ya Terus ini ya Kami sangat senang Mengumumkan bahwa Aplikasi OX telah Mencapai pencapaian Luar biasa dengan Total 150 ribu Pengguna online Jauh melampaui Espektasi Loh jauh melampaui Espektasi bro ya Tim Teknis kami ya Melampaui Espektasi tim Teknis kami Pencapaian ini Menandai langkah Maju yang Signifikan dalam Menjalankan Dalam perjalanan kami Menunjukkan Minat dan kepercayaan Yang kuat terhadap Platform kami Menanggapi lonjakan Tak terduga ini Kami segera Meningkatkan Kemampuan penyeimbangan Beban server kami Untuk memastikan Pengalaman pengguna Yang lancar Dan andal Kami berkomitmen Untuk menyediakan Layanan keluar kualitas tinggi Yang diharapkan Pengguna kami Dan peningkatan ini Merupakan bagian penting Dari komitmen tersebut Kami memahami Bahwa selama Periode pertumbuhan Pesat ini Beberapa pengguna Mungkin mengalami Gangguan Loh Atau Kesalahan layanan Loh ya Kami Meminta kesabaran Dan pengertian Loh Jelas ya Anda ya Saat kami Bekerja tanpa Kenal lelah Untuk mengatasi Tentangan ini Dukungan Anda Sangat berarti Bagi kami Dan kami Berdedikasi Untuk menjadikan Aplikasi OX Lebih baik lagi Bagi semua Pengguna kami Terima kasih telah Menjadi bagian Dari komunitas kami Dan atas Kepercayaan Anda Yang berkelanjutan Kepada kami Nantikan Baruannya Dan kami Akan mencapai Tingkat yang Lebih tinggi Bersama-sama OpenX OX Kalau menurut saya Keren Oke Itu Masalah tes Net Rekan-rekan Mau melakukan Monggo Gak mau melakukan Monggo Terus Rekan-rekan Mau import Wallet Monggo Atau Rekan-rekan Mau sit Up Juga Monggo Itu Bebas Sesuai Rekan-rekan Yang paling penting Privat G disimpan Ya Loh bang Kalau import Gimana bang Ya sama Bro Ya sama Tadi yang saya tunjukkan Itu bro Kalau Anda import Ya tinggal klik Import disini Nah disini Kan ada petunjuknya Masukkan Privat G Anda Atau Perasa Sandi Memorik ya Kayak gitu ya Jadi terserah Mau masukkan Privat G atau Perasa Sandi Selanjutnya Tinggal mengikuti Aja Perintahnya disitu Beres ya Tapi kalau Misalnya Anda Sing up Seperti tutorial Tadi bro Ini nanti akan Saya gabungkan Di tutorial Tesnet Biar langsung Jadi satu Yang pasti Menurut saya Menurut saya Saya ulangi Sekali lagi Menurut saya Tesnet itu Sangat penting Ya Kalau menurunkan Kan tidak penting Maka Skip aja Video ini Mudah-mudahan Informasi singkat ini Bermanfaat Buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah Kata dari saya Yang paling mencontoh Ini salam sehat Dan sukses selalu Salam cuan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih